Jadi baik, perkenalkan nama saya Gatung Beringkinggani Matalu dengan NIM 2103020086 Kelas 1C, Prodi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Kletik Pada sore hari ini, saya akan mereview sebuah buku yang telah saya ringkas dari Pengantar Sosiologi, karya dari Soeerjono Soekanto 1. Ilmu Pengantuan dan Sosiologi Yang merupakan bagian-bagian dari tergabung dalam suatu kebulatan adalah 1. Pengetahuan 2. Tersusun secara sistematis 3. Menggunakan pemikiran 4. Dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum objektif Menurut sifat ilmu pengantuan dikelompokkan menjadi 1. Ilmu pengantuan yang bersifat eksa 2. Ilmu pengantuan yang bersifat non-eksa Menurut objek pengetahuan, dikelompokkan menjadi 1. Ilmu matematika 2. Ilmu pengantuan alam 3. Ilmu tentang perilaku 4. Ilmu pengantuan kerohania Sosiologi merupakan suatu pengetahuan karenan memiliki ciri-ciri sebagai berikut 1. Bersifat empiris 2. Bersifat teoretis 3. Bersifat kumulatif 4. Bersifat non-etis Sosiologi merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat Masyarakat mencakup beberapa unsur berikut 1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama 2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama 3. Mereka sadar bahwa mereka satu kesatuan 4. Mereka merupakan suatu sistem yang hidup bersama Sosiologi Aguste Comte Tahap sosiologis Yaitu tahap dimana manusia menafsirkan gejala-gejala di sekelilingnya secara teologis Yang kedua, tahap metafisik Yaitu manusia menganggap bahwa dalam setiap gejala terdapat kekuatan-kekuatan Atau intet tertentu yang pada akhirnya akan diungkap 3. Ilmu pengetahuan positif Yaitu manusia masih terikat cita-cita tanpa verifikasi Karena adanya kepercayaan bahwa setiap cita-cita terikat pada suatu realitas tertentu Teori-teori sosiologi sesudah konsep Yang pertama ada masyarakat geografi dan lingkungan Yang kedua ada masyarakat organisasi dan evolusioner Dan yang ketiga ada masyarakat formal Empat ada masyarakat psikologi Lima ada masyarakat ekonomi Dan yang keenam ada masyarakat hukum Pada dasarnya terdapat dua jenis cara kerja atau metode-metode Yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif Metode kualitatif mengutamakan bahwa Yang sukar dapat diukur dengan angka-angka Atau dengan ukuran lain yang bersifat eksat Walaupun bahan-bahan tersebut terdapat dengan nyata Di dalam masyarakat Di dalam metode kualitatif termasuk metode historis Dan metode komparatif Metode historis menggunakan analisis atas peristiwa-peristiwa Masa silam untuk merumuskan prinsip umum Metode komparatif mempentingkan perbandingan Antara bermacam-macam masyarakat Beserta bidang-bidangnya Untuk memperoleh perbedaan-perbedaan Dalam persamaan-persamaan Serta sebab-sebabnya Metode kuantitatif mengutamakan bahan-bahan keterangan Dan dengan angka-angka Sehingga gejala yang diteliti dapat diukur menggunakan skalar-skalar Indeks dan tabel Formula-formula yang semuanya menggunakan ilmu pasti atau matematika Yang termasuk metode kuantitatif adalah metode statistik Yang bertujuan untuk menelaah gejala-gejala sosial secara sistematis Di samping metode-metode di atas Metode sosiologi lainnya Berdasarkan penjenisan antara metode induktif Yang mempelajari suatu gejala Yang khusus untuk mendapatkan kaedah-kaedah yang berlaku lapang Yang lebih luas dan metode induktif Yang menggunakan proses sebaliknya Yaitu mulai dengan kaedah-kaedah yang dianggap berlaku secara umum Dan untuk kemudian Dipelajari dalam keadaan khusus A. Metode-metode di dalam sosiologi Satu, kualitatif Tidak bisa diukur dengan angka tetapi nyata dalam masyarakat Yang kedua, kuantitatif Bisa diukur dengan angka, skala, indeks, stabil, dan formula metode statistik Sosiometri Interaksi sosial sebagai faktor utama dalam kehidupan sosial Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis Menyangkut hubungan-hubungan antara individu, antara kelompok, maupun antara individu dengan kelompok C. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat Tiga syarat yaitu Adanya kontrak sosial Adanya komunikasi Dan ada kehidupan yang terasing Bentuk-bentuk interaksi sosial Proses-proses yang asesiatif Yang kedua, kerjasama atau kooperation Ada lima bentuk kerjasama yaitu sebagai berikut Satu, kerukunan yang mencakup gotong royong dan tolong-menolong Yang kedua, bergaining yaitu Pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang Dan jasa antara dua organisasi atau lebih Yang ketiga, ada kooptasi Yakni suatu proses penerimaan unsur-unsur baru Dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik Dalam suatu organisasi sebagai salah satu cara Untuk menghindari terjadinya goncangan Dan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan Lima adalah koalisi Yang ini kombinasi antara dua organisasi atau lebih Yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama Koalisi dapat menghasilkan keadaan yang tidak stabil Untuk sementara waktu Karena dua organisasi atau lebih tersebut Kemungkinan mempunyai struktur yang tidak sama Antara satu dengan yang lainnya Akan tetapi karena maksud utama adalah Untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama Maka sifatnya adalah kooperatif Lima ada joint pointure Yaitu kerjasama Antara dalam pengusahaan Proyek-proyek tertentu Misalnya pengoboran minyak Istilah akomodiasi dipergunakan dalam dua arti Yaitu satu akomodiasi yang menunjuk pada suatu keadaan Berarti kenyataan adalah Adanya suatu keseimbangan dalam interaksi antara individu Dan kelompok sehubungan dengan norma-norma sosial Dan nilai-nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat Yang kedua ada akomodasi Yang merujuk pada suatu proses Sebagai suatu proses akomodasi menunjuk Pada usaha-usaha manusia Untuk meledakan suatu pertentangan Yaitu usaha-usaha mencapai kestabilan Tujuan akomodasi adalah Untuk mengurangi pertentangan antara individu atau kelompok Untuk mencegah meledaknya pertentangan Untuk sementara waktu agar terjadi kerjasama Bentuk-bentuk persaingan adalah 1. Persaingan ekonomi 2. Persaingan kebudayaan 3. Persaingan untuk mencapai kedudukan 4. Persaingan karena perbedaan ras Fungsi dari persaingan adalah 1. Untuk menyalurkan keinginan-keinginan yang bersifat kompetitif 2. Sebagai alat untuk mengadakan seleksi atas dasar seks dan seleksi sosial Hasil suatu persaingan adalah 1. Perubahan kepribadian seseorang 2. Kemajuan 3. Solidaritas 4. Disorganisasi Kontravensi Kontravensi pada hakikatnya merupakan suatu bentuk proses sosial yang beda Berada antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian Tipe-tipe kontravensi melalui Fon Wiese dan Becker Terdapat 3 tipe umum yaitu Kontravensi generasi masyarakat Kontravensi yang menyangkut seks Dan kontravensi parlementer Tipe-tipe umum tersebut dimasukkan dalam kategori kontravensi Karena pada umumnya tidak menggunakan ancaman atau kekerasan tipe-tipe tersebut antara lain Kontravensi antar masyarakat setempat Antagonisme keagamaan Kontravensi intelektual Oposisi Dan yang terakhir Oposisi moral Pertentangan atau pertikaian Pertentangan atau pertikaian adalah suatu proses Dimana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan Dengan ancaman atau kekerasan 1. Perbedaan individu 2. Perbedaan kebudayaan 3. Perbedaan kepentingan Dan yang keempat Perubahan sosial Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan Jika ada kesalahan mohon dimaafkan Sekian dan terima kasih